Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan kami dari grup 16, program Studi Independent IBM Skills Build for AI and Cyber Security yang diadakan oleh Skillful dan bekerja sama dengan IBM dan Kampus Perdeka. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan presentasi Capsule Project yang kami kerjakan selama menjalani program ini. Next. Tim kami terdiri dari lima anggota. Yang pertama ada Rangga Wahyu Negroho. Selanjutnya ada Farid Wayata Hanif. Yang ketiga ada Nasha Nashila Sidiarto. Dan saya sendiri, Hana Natani Anindia. Dan yang terakhir, Faiz Rifqi. Next. Capsule Project kami mengusung tema Banking and Finance. Dan kami mengambil judul projek kami adalah Investe. Next. Lalu, apa itu Investe? Investe merupakan aplikasi berbasis web dengan fitur utamanya yaitu dapat melihat prediksi saham dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Pada aplikasi ini, kita juga bisa menjadikan sebagai handbook atau pegangan bagi pengguna dalam melihat grafik atau harga pasar dalam kurun waktu tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan saya, Nasha. Baik, untuk tujuan dan target kami kepada audiens, yaitu yang pertama, tujuan utama dari Investe ini memberikan akses yang mudah dan cepat untuk melihat prediksi saham yang disajikan oleh kecerdasan buatan, yaitu AI. Kemudian, yang kedua, aplikasi ini juga memberikan panduan bagi pengguna dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Dan aplikasi ini juga ditujukan bagi usia 17 tahun ke atas yang ingin memulai menggunakan saham. Selanjutnya. Nah, ada pun keunggulan dari fitur ini, yaitu dapat melihat prediksi satu minggu ke depan, kemudian terdapat grafik untuk melihat saham ataupun prediksi, dan juga hasil prediksi selalu di-load dalam sehari. Selanjutnya, kepada rekan saya, Faiz. Baik, pembahasan berikutnya itu fitur utama. Nah, di sini bisa dilihat ada flowchartnya di mana jika pengguna mengakses aplikasi website kami, nanti pengguna akan berada pada halaman landing page, di mana pada landing page tersebut ada dua tombol, yaitu tombol login dan juga tombol registrasi. Nah, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus registrasi terlebih dahulu dan mengisi data-data yang diperlukan. Selanjutnya, jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna bisa langsung mengisi email dan password, lalu masuk ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini terdapat beberapa fitur utama kami. Yang pertama itu untuk melihat grafik saham, di mana pengguna bisa memilih emiten dan kurung waktu untuk melihat grafik saham beberapa hari ke belakang. Lalu, fitur kedua yaitu melihat prediksi saham, di mana pengguna dapat memilih emiten saham, dan nanti akan muncul grafik prediksi saham kami yang telah menggunakan machine learning. Lalu, untuk fitur ketiga yaitu melihat harga saham saat ini, di mana pengguna dapat melihat list nama-nama emiten dan juga harga open, close, dan juga kolumenya. Mungkin daripada bingung melihat cloud chart-nya, bisa langsung saya demokan saja di aplikasi website kami. Nah, berikut website kami bisa diakses pada link ai.potang.online. Nah, di sini pengguna akan masuk ke landing page, di mana pada landing page tersebut terdapat tombol login dan juga register. Untuk pengguna yang belum mempunyai akun, maka mencet tombol register dan mengisi data-data yang diperlukan. Nah, karena saya sudah membuat akun sebelumnya, maka bisa langsung login dengan alamat email yang sudah didaftar. Nah, begitu login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ini pengguna bisa melihat grafik emiten saham tertentu sesuai inputan yang mereka melakukan. Di sini, jika pengguna ingin melihat grafik saham BBRI dalam kurun waktu sebulan kebelakang, maka nanti website akan menampilkan grafik harga atau grafik saham tersebut. Nah, untuk fitur selanjutnya itu AI Book Prediction, di mana kami membuat fitur untuk memprediksi harga saham. Di sini bisa dicontohkan, jika kita memilih saham BBCA, nanti akan keluar grafik prediksi nilai saham untuk seminggu ke depan. Lalu, untuk fitur selanjutnya, untuk melihat update saham terkini, baik dari emiten saham Indonesia maupun emiten saham Amerika Serikat. Nah, di sini bisa dilihat untuk list emiten saham Indonesia ada BBCA, BBRI, dan sebagainya. Lalu, Amerika Serikat ada EAPL, EBBV, dan selanjutnya. Nah, untuk fitur terakhir, yaitu fitur chatbot, di mana pengguna dapat mengeklik ikon di sebelah bawah kanan, lalu pengguna bisa memasukkan input tan apa saja yang berhubungan dengan saham, dan nanti akan dibantu oleh chatbot yang telah kami kembangkan. Misalnya, di sini saya contohkan menggunakan prom yang sudah tersedia. Nah, di sini nanti chatbotnya akan menjawab pertanyaan atau permasalahan dari pengguna. Baik, sekian. Mungkin bisa dilanjutkan untuk teknologi yang digunakan, yang akan dijelaskan oleh rakan saya. Baik, next slide. Sebelumnya, sebelumnya. Teknologi kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Meskipun kami main inti dari website kami menggunakan Python, tapi sebenarnya bahasa Python sendiri malah lebih sedikit daripada javascript-nya. Setelah itu, untuk platformnya, kami membangun aplikasi berbasis web ini menggunakan Framework Plus, dan untuk frontend-nya kami menggunakan Framework Bootstrap 5. sementara untuk algoritma AI-nya kami menggunakan sub dari Machine Learning, yaitu Recurrent Neural Network untuk memprediksi data tabuler menggunakan data-data masa lalu untuk memprediksi bagaimana pergerakannya melalui grafik di masa depan. Setelah itu, kami juga mengkombinasikannya dengan LSTM, dan kami melihat datanya atau memperkirakan bagaimana krusial data di masa lalu itu menggunakan Moving Average Time Serious. Slice selanjutnya dapat dijelaskan oleh tekerakan saya, yaitu Rangga. Oke, untuk keamanan sendiri, Inves A, selain keamanan bagi pengguna, tentunya Inves A juga mengutamakan keamanan. Keamanan yang diimplementasikan yaitu enkripsi data, autentikasi pengguna seperti CSRF dan subscription dan pemantauan aktivitas penerigakan. Di sini saya jelaskan, untuk CSRF Security dan subscription, itu saya menggunakan framework yang sudah ada, yaitu OAP Stock 5. Tapi tidak menerapkan sepenuhnya OAP Stock 5, hanya menerapkan di bidang injection, seperti CSRF Security dan CSRF dan subscription ini selalu berhubungan. Misalnya saya menginjek, saya sebuah seorang hacker, saya ingin mencuri data atau mencuri akun dari seseorang yang sedang login atau sedang ada di session-nya. Gimana caranya? Saya melakukan, misalnya kan di sini, di proyek Inves A ini, dia kan menggunakan yang namanya JavaScript. JavaScript ini rentan sekali yang namanya serangan subscription atau SSS. Nah, di sini, apalagi Invest A ini bisa, sebelum adanya ini, sebelum saya fix ke kerantanannya, itu ada namanya SSS DOM, DOM SSS. Nah, di situ kita bisa mengambil cookies-nya atau cookies dokumen dari seseorang, cookie session. Nah, setelah cookie session itu dapat oleh seorang hacker, akhirnya si hacker itu bakal memasukkan cookies, cookies-nya ke login, ke halaman login. Nah, itu nanti di bypass bisa menggunakan group suite atau apapun itu, atau dari Chrome sendiri pun bisa. Nah, gunanya CSRF Security ini apa? Nah, gunanya itu. Saat seorang hacker memasukkan cookies session, hacker tidak akan bisa menembusnya. Otomatis akan ditutup, gitu. Nah, dan juga subscription ini, subscription security ini juga, dia akan melindungi yang namanya SSS, DOM SSS, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Rencana pengembangan masa depan. Visi jika diberikan tambahan waktu, kami akan berentana untuk mengembangkan aplikasi. Ini di masa depan, antara lain. Fitur forum chat. Saat pertama kali masuk ke kegiatan skillful, itu kan produk innovation. Nah, kami dari pertama awal mengembangkan itu sudah berpikir untuk kancangan chat diskusi saham. Nah, tetapi karena kurangnya waktu atau sumber daya yang kita, makanya kami kunda dulu untuk fitur forum chat. Nah, untuk misalnya jika ini dikembangkan lagi, yang pertama kami akan mengembangkan forum chat. Yang kedua, kalkulator finance. Ini juga saat pertama kita, bisnis innovation juga, memikirkan kalkulator finance. Kalau gunanya kalkulator finance ini, ya untuk supaya investor bisa, nanti bisa merencanakan dia mau ambil saham kapan, dan jika punya dana berapa bisa direntanakan. dan juga artikel untuk berita investasi masa depan. Oke, terakhir saya kembangkan ke Hana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap aplikasi yang telah kami buat, dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton presentasi kami.